Kita kasih krim untuk ruam popo, nanti aku kasih fotonya yang aku pakai ya, kalau di Anin itu manjur banget Halo, Assalamualaikum Wr. Wb, kembali lagi di channel Mama Anin Nah, hari ini aku mau membuat video tentang ruam popo ya Ruam popo itu adalah kondisi di mana kulit bayi itu mengalami iritasi Biasanya warnanya merah di sekitar pantat, kemaluan atau selangkangan Faktor yang menyebabkan ruam popo pada bayi Yang pertama itu adalah popo yang dipakai oleh bayi itu terlalu ketat Akan menyebabkan tanda jiplak atau ngejiplak berwarna merah-merah Sirkulasi udara di sekitar pantatnya itu akan susah sehingga kondisi kulitnya itu akan selalu lembab Nah, itu nggak bagus dan nggak boleh ya bunda Seharusnya kalau kita memakaikan popo atau pampers itu harus sering sekali kita ganti Udah kelihatan penuh itu harus cepat-cepat diganti agar kulitnya itu tidak lembab Selain itu, kalau popok kain kayak Anin dulu waktu baru lahir ya aku kasih popok kain itu setiap kali dia pipis atau eek Pasti langsung aku ganti Dan jangan lupa setiap ganti popok kain atau popok pampers itu kita harus membersihkan area sekitar mantat dan kemaluan Biasanya kalau aku itu pakai air atau aku kasih tisu basah atau kapas yang bulet-bulet itu nanti aku kasih fotonya Terus harus kita lapkan di bagian yang terkena air kencing tadi ya Cara ngelapnya itu jangan salah ya harus dari depan ke belakang berarti dari perut depan menuju pantat Nah, itu harus ritmenya harus seperti itu jangan dari belakang ke depan ya itu nggak boleh Nah, satu lagi sebelum kita memakaikan kembali popok itu kondisi kulitnya itu harus kering ya bunda Jangan basah terus dikasih popok kayak gitu nggak boleh Harus kering dahulu biar dia nggak lembab biar nggak muncul jamur atau bakteri di sekitarnya ya Faktor yang lainnya itu adalah kulit sensitif ya Jadi ada beberapa orang atau beberapa anak yang memang memiliki kulit yang sensitif Contohnya dia pakai produk tertentu atau bahan tertentu tuh nggak cocok Mulai muncul kemerahan, beruntusan kayak gitu tanda dia nggak cocok atau kulitnya sensitif Jadi harus segera kita ganti dengan jenis yang lain atau bahan yang lain Apa sih solusinya atau apa sih yang harus kita lakukan kalau anak kita mengalaminya? Yang pertama itu adalah kita harus sering-sering ganti popok ya Mau popok kain atau popok pempes kalau udah kelihatan penuh ya harus segera kita ganti Kemudian kita harus membersihkan area yang kita pakaikan popok contohnya pantat dan selangkangan Kalau nggak pakai air biasanya pakai tisu basah Kemudian kalau sudah muncul ruang popok atau misalnya sudah muncul beruntusan, muncul berwarna merah kayak gitu Segera kita kasih krim untuk ruang popok ya Aku ada beberapa, nanti aku kasih fotonya yang aku pakai ya Kalau dianin itu manjur banget Kemudian kita harus mengeringkan terlebih dahulu area yang kita basuh tadi ya Biar kulitnya itu nggak lembab kalau kita pakaikan popok Kemudian kalau memang kita sudah melakukan beberapa langkah ini tadi dan ruang popoknya itu nggak segera sembuh atau nggak segera hilang Segera bawa ke dokter takutnya nanti itu akan berbahaya bagi bayi karena kan disitu nanti kan pasti sarangnya jamur sarangnya bakteri kalau masuk ke dalam tubuh itu sangat berbahaya ya Itu adalah sedikit cerita aku mengenai ruang popok semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb